Dinas Pertanian Kabupaten Ngancuk melalui bidang pengembangan SDM dan kelembagaan menggelar pelatihan budidaya tembakau untuk kelompok tani Kendil Kencana Sejatera Desa Ketawang, Kecamatan Gondang. Dalam pelatihan tersebut para petani diajak melakukan pengamatan pada tanaman tembakau di lahan salah satu kelompok tani. Setelah melakukan pengamatan, petani diminta menggambarkan hasil serta mendiskusikan sekaligus memadukannya dengan teori budidaya tembakau yang diberikan. Muslim Harsoyo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngancuk mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya tembakau bagi petani di daerah sentra tembakau khususnya wilayah Lengkong, Jati Kalen, Gondang, dan Luyu. Ia menyebutkan pelatihan ini terselenggara berkat anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang memang peruntukannya diprioritaskan untuk petani tembakau. Pelatihan akan dilaksanakan sebanyak masing-masing tujuh kali pertemuan di lima poktan. Targetnya, kelompok tani memiliki catatan budidaya tembakau dan pra-SOP yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi kelompok. Pelatihan budidaya tembakau ini dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi memang peruntukannya juga untuk daerah-daerah penghasil tembakau termasuk juga sasarannya. Yang jelas ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petani mulai dari awal budidaya sampai dengan processing untuk dijual. Yang jelas ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan ini memang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang jelas memang di samping produktivitas juga. Kualitas hasil tembakau ini bagaimana untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas dan itu menyesuaikan kebutuhan pabrik-pabrik rokok. Jadi ini di samping teori juga ada praktek budidaya termasuk di kelapangannya sehingga akan memberikan pengetahuan yang komprehensi bagi petani untuk memproduksi tembakau yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, Dinas Pertanian Nganjuk berharap para petani memahami ilmu yang telah diberikan dan juga menerakannya.